Bagaimana nih Mas? Aku mau minta naik gaji. Baru kemarin minta naik gaji, tak naikin. Sekarang minta lagi. Ya habis aku udah bosen Mas kerja di sini. Di gaji cuma 500 ribu, itu pun dibayar per 2 tahun. Bagaimana ceritanya Mas? Per 2 tahun? Ya iya. Per 2 tahun setengah. Dilamain sama dia. Tapi Mas Dut, sekarang lagi banyak banget tuh orang jaman-jaman sepedahan tau gak? Ya iyalah. Apalagi kemarin tuh ada orang yang bikin rusuh di jalan. Karena? Jadi yang pesepeda dia ngasih jari tengahnya ke pemotor. Jadi di tengah jalan mereka... Kebalik dong. Eh iya dong. Pemotor ngasih jari tengah ke sepeda-sepeda. Maaf, diulang ya. Maaf, maaf, maaf. Jadi kemarin ada pemotor yang ngasih jari tengah ke pesepeda. Eh, lah kenapa dikasih jari tengah? Karena pesepedanya dokter bedah. Jadi dikasih jari tengah itu. Wah, wah itu. Tuh! Eh sel. Tuh pemotor tuh. Ya menurutmu yang salah siapa? Menurutku yang salah. Yang sepeda-sepeda. Motornya juga belum lunas itu. Masih dikejar lising sama Matalang. Langsung aja. Bener deh itu. Sumpah. Mas Dodd. Kamu ngapain Mas Dodd? Mau pergi ke pasar. Aduh. Oh mau pergi ke pasar berarti harus ada pisangnya dong. Oh iya. Ya udah. Ayo dong. Gue gembira hari ini yuk. Bagaimana? Ini loh. Jadi kalau menurut kamu siapa yang salah? Dari pesepeda itu. Kalau menurutku mah yang salah ya pesepeda. Karena kan itu jalanan motor. Menurutku sih. Pemotor. Kenapa? Karena dia. Sebenernya dia kan punya mesin. Berarti dia bisa dong ambil sela-sela terus 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 gitu aja bro. Iya tapi pesepeda menutup seluruh jalanan yang ada disitu. Ya hak kita. Karena kita punya sepeda. Sepeda itu kan kecil tuh. Jadi bebas kemana-mana. Enggak. Enggak. Enggak bisa jadi minum begini-begini. Jangan mentang-mentang sepedanya mahal-mahal terus menang-menang Mas. Kita lihat dulu siapa tuh. Coba lihat tuh. Selamat malam. Halo malam. Aku mau nganter paket. Hah? Paket. Iya. Eh kita ngobrolnya di luar aja yuk. Di luar apa di dalam? Di luar aja lah. Wah di luar. Aku belum berani tanggung jawab. Enggak maksudnya. Ada bos di dalam. Aku gak berani. Belum berani ya? Tanggung jawab ke dia kalau aku bau-bau wanita. Oh gitu. Iya. Ini aku nganter paket. Ya ampun kamu cantik banget. Masa sih? Jari kamu enak ya? Jari aku? Enak banget deh. Kenapa? Kalau pengen liat bidari-bidari tinggal ngaca aja. Ih bidadari gitu. Aku udah di bliber nih. Ayo masuk ya. Aku masuk aja gak apa-apa? Iya masuk. Temenin ya. Disini. Yuk. Boleh diulangin gak? Ada gini-gini. Saya pengen ulang nih. Oh masuk. Oh iya masuk. Ayo. Eh buruan. Oh jadi beda sih. Oh beda ya. Jadi galak amat. Sabar. Oke. Duh. Mas Dut. Nomor 6-9. Eh sama. Mas Dut. Ini ada yang terpaket. Yaudah. Duduk. Aku mau duduk dimana ya? Eh. Jangan duduk disini. Dimana? Di Pelaminan aja gimana? Oh. Ya bagus. Makasih ya. Kenapa mau duduk? Di Pelaminan? Enggak. Disini aja. Belum kuat. Biayanya. Aku mundurin dulu ya. Kamu tau gak ini apa? Itu apa? Ini sepeda untuk anak-anak kita nanti. Ya Allah. Oh. Gombalnya gak selesai-selesai. Ayo Sel. Itu kotak buatku loh. Buat Mas Dut? Iya. Oh mah Mas Dut. Ini Mas Dut. Kotaknya. Aduh. Lagi Mas Dut ngapain sih Mas Dut pesen-pesenan online mulu. Mas Dut kan punya belanja online sendiri. Emang aku gak boleh belanja di online lain. Ya iya Mas Dut. Mas Dut. Katanya Mas Dut Prince. Ngapain lagi beli tempat lain. Mending disini aja beli. Inilah bisnis, Marcel. Jadi aku akan ngasih review jelek ke toko lain. Biar tokoku laris. Apakah itu yang namanya Sabutase? Dia tidak tahu. Sudah kuracu nih minumanku. Mendinggal sendiri dong. Iya mamam. Iya iya iya. Ini kurir. Saya sepertinya tahu Mas Dut. Kenapa? Ini adalah kurir yang selalu dibicarakan oleh para pembantu di komplek ini. Wow. Emang iya. Eh, para driver juga dong. Para driver juga. Oh ya ampun. Aku tahu tentang fakta-fakta kamu. Apa tuh? Nama kamu Berliana kan? Berliana Widianto kan? Bukan. 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 Kamu Berliana siapa? Aku namanya history kamu. Ini gak boleh. Jangan roasting dah. Langsung kau aja ya. Boleh gak sih? Gak boleh. Tapi Mas Dut, beneran. Ini ada fakta-fakta ini tentang Berliana Lovell. Yang sudah dibicarakan di grup driver dan juga di grup... Pembantu di sini. Nih. Kamu tahu gak? Apa? Aku pas waktu ngelihat kamu. Aku tuh udah panik duluan. Kok bisa? Karena belum aku roasting, aku udah tegang gitu. Panik gitu loh. Aku baca dulu ya. Iya, iya boleh. Aduh Berliana, Berliana. Mas Dut, Berliana Lovell ini dia dijuluki adalah wanita pemersatu bangsa. Benar begitu Berliana? Benar. Benar. Saya setuju dengan itu. Dia memang bisa menyatukan bangsa. Tapi dia juga bisa membuat dosa. Ketika kita melihat dia, Dan tidak bisa memilikinya. Aku berdosa dalam hatiku. Dan aku yakin, Aku bukan pria sejati. Perut, Mas Dut, perut. Perut. Perutnya. Katanya gak suka six pack. Itu lebih ke... Maksudnya mau nunjukin? Iya, six pack. Ya kalau begitu maka lu juga bisa lebih... Waduh, iya iya. Lebih ngasih spek kalau gua. Iya, iya iya. Aku bingung nih jadi mau pilih yang mana. Yaudah kamu pilih bosku atau aku. Kalau Marcel memang jobnya banyak. Tapi ininya Marcel sedikit. Waduh. Aku emang dikit. Kalau masalah uang. Tapi... Tapi aku punya saham kompas. Bro, berarti kamu bisa mecat aku dong. Apen, Marcel. Enggak mas. Enggak mas. Enggak mas. Enggak mas. Tapi fakta yang terakhir Mas Dut. Apa ya? Berliana. Katanya pernah marah-marah. Karena dia pernah ditawar seharga 30 juta. Kalau tiga. Bener. Lima mau. Enggak. Maaf. Naikan gigit loh maksudnya. Serius kamu pernah ditawar. Iya. Serius. Dan dia marah-marah. Untuk kamu yang menawar Berliana seharga 30 juta. Naikin. Tiga juta setengah. Dapet. Iya Ben. Karena ada potongan. Manager 20%. Gak. 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 Tadi hampir mati tuh. Ngomong 35. Riri patahin duluan ya. Riri patahin duluan ya. Maka abang. Endai. Namanya juga haus baru. Yang baru. Yang satu abang. Kamu gak punya saham kompas kan? Gak punya. Tapi b**** aja. Ini apa sih sebenernya kamu bawa apa sih Berliana? Ini aku bingung sih ini buat siapa. Katanya buat aku tapi kan aku pengen nge-review jelek. Karena kamu bintang tamu disini kamu aja deh yang buka. Iya beneran. Buat kamu. Apa sih ini? Coba liat dulu. Liat aja. Oh. Jarum suntik? Kenapa ada apa dengan jarum suntik? Kamu gak tau kan? Aku disuruh suntik kamu. Enggak, jangan. Jangan, jangan. Apa sulik ya? Ada hubungannya gak tentang jarum suntik? Kenapa ini? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada hubungannya dengan jarum suntik? Kenapa dibuatkan? Aku bingung. Aduh. Apa aja. Terima kasih. Konsei whats. Konsei produce? Konsei 하지 Terima kasih.